Oke kembali lagi dengan saya, kali ini saya akan memberikan trik yang sangat mudah namun cukup berpengaruh pada saat kita melakukan penghalang data. Tentunya saat kita mengambil data atau poin di lapangan, pasti kita akan memberikan deskripsi pada setiap poin yang kita ambil, entah itu building, batas, pohon, atau lainnya. Dan saat kita mengimpor ke dalam Civil 3D, kita tergadang merasa kesulitan dalam membagi-bagi data tersebut, tetapi bisa juga kita pilih-pilih dengan Excel dan Notepad. Tapi itu sangat meribetkan menurut saya. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan tips dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menggunakan poin groups untuk mengontrol data yang kita impor. Gimana caranya? Perhatikan langkah berikut ini. Tapi sebelumnya, kita sudah mengimpor terlebih dahulu poin yang ingin kita tampilkan dan ingin kita buat poin groupnya. Bisa kita lihat di sini, pastikan untuk menjadikan semua poin itu menjadi satu, dan namanya jadi all point. Lalu bisa kita lihat di sini, kita edit ya. Nah, di sini di deskripsinya ada alignment, ada eup, lalu kita scroll ke bawah. Ada building, ada pine, ada birch, ini pohonnya, dan ada sebagainya. Dan ini ground shot. Kemudian kita bisa menghilangkan point style dan point labelnya. Lalu oke. Lalu klik point groups. Klik new. Kita beri nama poin yang ingin kita tampilkan. Lalu di point style, saya akan memilih tree karena saya akan memunculkan pohon. Lalu di point label style, saya akan memilih description only karena saya akan menampilkan pohon dan tidak perlu untuk menampilkan elevasinya. Pada top include, kita checklist with draw description matching, dan kita akan memasukkan deskripsi yang ingin kita tampilkan. Tadi kita sudah lihat bahwa pohon itu adalah deskripsinya adalah pine. Lalu ada birch. Kemudian ada oak. Lalu ada maple. Perlu diingat, dalam mengambil poin di lapangan, kita harus memberikan deskripsi yang jelas agar kita bisa menurutkan cara ini. Jadi disini saya memasukkan deskripsi yang ingin saya tampilkan berdasarkan data yang sudah diambil di lapangan. Lalu kita klik oke. Nah disini akan tertampil poin yang sudah kita include tadi. Dan ini pohon, pine, birch, maple, dan oak. Kalian bisa melakukan cara ini berulang-ulang. Dan sampai poin yang ini kalian tampilkan itu muncul. Mari kita coba sekali lagi. Klik new. Lalu disini saya akan memilih eo. Kemudian saya akan memilih basic. Disini saya akan memilih elevation only. Pada top include, saya checklist. Kemudian saya ketik eo. Ini simple. Hanya mengetik eo aja. Kenapa tadi ada bintang? Karena saya akan memilih lebih dari satu description. Jadi diperlukan tanda bintang lalu koma. Tapi karena ini aja satu. Lalu kita bisa langsung klik oke. Nah akan muncul seperti ini. Tapi sebelumnya kalian bisa juga mengeditnya untuk lambang dan basic poin style-nya. Menjadi berubah warna ataupun merubah ukurannya ya. Oke. Kesimpulannya adalah poin group ini mengontrol data yang akan kita pilih dan kita bisa mudah dengan memilah dan memberikan simbol yang berbeda agar mudah dibaca dan dipahami. Mungkin cara ini sangat simpel. Tapi saya yakin ada banyak orang yang tidak mengetahui dan masih melakukan cara yang lama yaitu menggunakan Excel dan memilah-milah data tersebut. Atau bisa mengimport semua poin lalu kita cari satu per satu lalu kita ubah lambangnya satu per satu. Dan itu sangat beribetkan. Dengan cara ini kita bisa menghemat waktu dalam mengakukan pengolahan data. Jika video ini bermanfaat, apa salahnya kalian bisa like dan share. Lalu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih.